Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Wainas. Oke, di video kali ini kembali belajar software blender lagi ya, blender 3D. Kali ini Inas akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat rumput sederhana di software blender. Kalau begitu selamat menyaksikan videonya, oke? Oke, ini dia software blendernya. Nah, sekarang kita mau buat rumput sederhana di software blender. Kita hapus aja ini, kita menggunakan plane ya. Kita hapus objeknya, klik shift A pada keyboard secara bersamaan, plane. Nah, plane inilah yang akan kita gunakan untuk membuat rumput. Caranya, setelah di klik objek plane-nya, di bagian menu ini sebelah kanan, itu ada logo seperti ini. Particle properties. Klik particle properties ini. Nah, di bagian icon tambah di klik. Baru di bagian hair di klik. Ini dia. Nah, di advance-nya ini kita centang. Nah, untuk number-nya ini, Inas menggunakan angka 50 ribu. Terserah mau berapa ya. Nah, setelah itu, hair link-nya ini kita ganti jadi 0.1, 0.1 di keyboard. Nah, sudah itu, di bagian piecic ini, kita klik piecic-nya, di sini ada brownian. Browniannya ini 0.1, 0.1. Nah, sudah jadi rumputnya. Nah, sekarang kita masuk ke material warnanya. Kalian terserah mau gunakan warna apa? Rumputnya, nah, sudah jadi. Inilah rumput sederhana di software Blender. Kalau mau lebih realistiknya, itu seperti biasanya bilang, ganti ke render image. Eh, render image. Sorry, sorry. Ke render cycle. Ganti ke render cycle-nya. Nah, sekarang kita coba untuk merender-nya ya. Oke, ini kita solid-nya. Kita ganti dulu cycle-nya. Oke, kita render aja dulu langsung. Yang sederhana ya, kita nggak pakai yang seperti kemarin. Nah, ini dia. Untuk rumputnya. Nah, dia memang berat ya. Karena ini Ines pakai cycle. Udah itu, partikel itu berat. Di blender. Jadi, sesuaikan spek kalian. Makanya tadi Ines bilang angkanya itu terserah kalian berapa. Nah, ini render cycle-nya nggak Ines atur ya. Ini masih ada noise-nya. Nah, kita mau lihat hasilnya aja. Seperti apa. Oke. Ines percepat ya. Oke. Ini dia hasilnya yang sudah Ines render. Ines percepat aja ya. Ini Ines rendernya pakai render cycle. Dan masih ada noise-nya. Jadi nggak Ines hilangkan. Nah, kalau kalian mau lebih realistik itu memang pakai cycle. Cuma lebih lama. Apalagi kalian aktifin semua checklist-checklistnya ya. Kalian aktifin itu lebih lama. Cuma lebih cantik memang. Nah, ini dia untuk membuat rumput sederhana pada software blender. Di video ini itu saja yang bisa Ines sampaikan kepada kalian. Oke. Oke, itu saja tutorial pada hari ini. Yaitu membuat rumput pada software blender. Kalau ada kekurangan dan kesalahan. Sampaikan kepada Ines. Sampai ketemu di video-video Ines Landina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax